Saudara 6 terdakwa kasus narkoba diantaranya AKBP Dodi Prawiranegara akan menjalani sidang di pengadilan negeri Jakarta Barat hari ini. Kasus ini juga melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara termasuk diantara tersangka yang akan menjalani persidangan kasus narkoba. Dodi saat itu merupakan anak buah Teddy di Polda Sumbar. Selain Dodi, 3 anggota polisi lain juga menjadi terdakwa kasus ini. Irjen Teddy Minahasa sendiri akan menjalani sidang pembacaan dakwaan besok. Irjen Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan lulusan Akpol tahun 1993 ini terseret setelah mantan anak buahnya yang juga eks Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara menyebutkan adanya keterlibatan sang jenderal. Teddy yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat disebut menjual barang bukti narkoba jenis sabu dengan perantara anak buahnya pada seorang bandar di Jakarta Utara.